Dinas Tanaman Pangen dan Holti Kultura Kabupaten Banjar beserta instansi terkait menggelar kontes durian dan lomba wadai badurian selasa 7 Februari 2017 di halaman Cahaya Bumi Selamat Martapura. Turut hadir dalam acara tersebut Bupati Banjar Haji Holilurahman, Dandim 1006 Martapura Andi Martopo, Kapolres Banjar Kukuh Prabowo serta tamu undangan lainnya. Bupati Banjar Haji Holilurahman dalam sambutan yang mengatakan Kabupaten Banjar mempunyai beberapa jenis durian unggul yang sudah diakui di tingkat nasional yaitu durian si Jepang, si Hijau, si Dodo, sedangkan varitas lokal ada si Janar, si Tawakal, si Tangkai Panjang dan lainnya. Beliau berharap dengan adanya kegiatan tersebut maka masyarakat Kabupaten Banjar akan lebih mengenal kearifan buah lokal serta ikut melestarikannya sehingga akan semakin banyak bermunculan paritas unggul yang diakui di tingkat nasional. Sedangkan untuk lomba wadai durian beliau berharap ibu-ibu atau anak-anak sebagai penerus dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitas olahan makanan yang tentunya akan menjadi nilai tambah bagi perkembangan perekonomian di Kabupaten Banjar. Yang sudah diakui tingkat nasional yaitu durian si Jepang, si Hijau, si Dodo, sedangkan paritas lokal ada si Janar, si Tawakal, si Tangkai Panjang dan lainnya. Macam-macam marah durian. Melalui lembah ini pula, kita selaku masyarakat Kabupaten Banjar agar lebih mengenal kearifan buah lokal kita serta ikut melestarikannya. Dalam acara tersebut, Bupati Banjar Haji Halilur Rahman secara simbolis menyerahkan buah durian kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Halti Kultura Kabupaten Banjar sebagai tanda dimulainya kontes durian dan lomba wadai badurian. Di akhir acara, Bupati Banjar Haji Halilur Rahman berkesempatan untuk berkeliling, melihat, dan mencicipi buah durian yang diperlombakan. Ada pun jumlah peserta yang mengikuti kontes tersebut sebanyak 44 peserta terdiri dari 4 kecamatan. Setelah melalui tahap penilaian, akhirnya untuk kategori wadai basa, badan kepegawaian daerah berhasil menjadi juara pertama, dan juara kedua diraih oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Jalekha, juara ketiga Setda Banjar, juara harapan satu PD Baramarta, juara harapan dua Dinas Tanaman Pangan dan Halti Kultura Kabupaten Banjar, dan juara harapan tiga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar. Untuk kategori Wadai Kering Badurian, PD Baramarta berhasil menjadi juara pertama, dan juara kedua diraih oleh Dinas Tanaman Pangan dan Halti Kultura Kabupaten Banjar, juara ketiga Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Jalekha, juara harapan satu kecamatan Alu-Aluh, juara harapan dua kecamatan Kertak Hanyar, dan juara harapan tiga Badan Pemberdayaan Anak dan KB Kabupaten Banjar. Untuk kategori kontes durian, kecamatan Karangintan berhasil menjadi juara pertama dengan duriannya si Pengantin. Untuk juara kedua diraih oleh kecamatan Sungai Pinang dengan duriannya Nangka Kulanda, juara ketiga kecamatan Sambung Makmur dengan duriannya si Bongkok, sedangkan juara harapan satu kecamatan Sambung Makmur dengan duriannya si Bidangan, juara harapan dua kecamatan Pengarun dengan duriannya si Unyil, dan untuk juara harapan tiga diraih oleh kecamatan Sungai Pinang dengan duriannya si Gantan. Mahput Umar, Intan TV melaporkan.